Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah semuanya hari ini sehat semua? Sehat hari ini sehat Sebelum kita mulai Alhamdulillah Sebelum kita mulai Kita berdoa dulu Yuk semua tangannya diangkat di depan dada Semua doa tangannya diangkat di depan dada Yuk siapa yang belum diangkat tangannya Berarti doanya itu gak kusut nanti Oke sudah diangkat semuanya Kita baca Kopi Zidni aja ya Siap ya Let's play Bismillah dulu Bismillah 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 Sekarang kita belajar tentang faktor dan kebanyakan Kalipatan Setelah seksi dulu semuanya di mute Hitungan ketiga semua dalam keadaan mute Satu Dua Tiga Yuk siapa yang belum di mute Oke semuanya sudah di mute Pinter anak kelas tepat hebat Ustazah share screen Semuanya nanti kalau mau ngomong Lewat chat kolom komentar Oke kita akan belajar yang pertama Tentang faktor dan kelipatan Ini ada di bab dua Buku paket matematika kalian ada di bab dua Oke Faktor dan kelipatan Yang pertama Kita akan belajar tentang faktor bilangan Diperhatikan Faktor bilangan Adalah semua bilangan Yang dapat membagi Habis bilangan tersebut Jadi faktor itu semua bilangan Yang dapat membagi habis bilangan tersebut Contoh Tentukan faktor dari dua belas Caranya kita buat tabel seperti ini Kita buat tabel Ini dua belas Kemudian dikasih kali Kita cari perkalian Perkalian yang menghasilkan dua belas Kita mulai dari angka satu Selalu kita mulai dari angka satu Satu dikali berapa yang dua belas Satu dikali dua belas sama dengan dua belas Kemudian dua dikali enam sama dengan dua belas Kemudian tiga dikali empat sama dengan dua belas Rico coret-coret Kemudian ini bisa lagi Bisa empat Bisa empat kali tiga Tapi karena empat sama tiga ini Angkanya sudah ada di sini Maka enggak perlu ditoles Jadi enggak usah ditoles Kita toles sampai tiga kali empat saja Nah maka faktor bilangan dari dua belas Adalah satu, dua, tiga, empat, enam, dan dua belas Jadi yang ada di tabel ini Kita tulis semua Satu, dua, tiga, empat, enam, dua belas Gitu ya Contoh lagi Ustaz berikan contoh lagi Tentukan faktor bilangan dari empat belapan Sama kita buat tabelnya dulu Kita buat tabelnya Oh tabelnya ustaz kok jelek ya Empat belapan diatasnya Kemudian ini dikasih tandanya Kita pakai cara perkalian Kemudian kita bagi dua Oke selalu kita mulai dari angka satu Satu dikali empat belapan Oke kemudian kita mulai dari berapa lagi ya Coba kita bagi dengan dua Kalau dua itu dikali berapa yang empat belapan Kita ukut Jangan langsung ke enam Nanti ketinggalan Kita ukut mulai dari dua Dua kali berapa yang empat belapan Dua kali dua puluh empat Dua kali dua puluh empat itu empat puluh delapan Kalau enggak percaya kita kalikan gini Kita kalikan susun ke bawah Empat kali dua delapan Dua kali dua empat loh empat delapan Sekarang kita coba angka tiga Tiga kali berapa ya yang empat delapan Tiga kali berapa yang bisa kita pakai progapit Empat delapan kita bagi dengan tiga boleh Satu Satu Tiga Delapan belas Enak Oke maka tiga kali enam belas itu empat puluh delapan Lagi kita coba angka empat Empat sama empat delapan ini Kalau empat delapan ini berapa? Dua belas Sekarang kita coba angka lima Angka lima Bisa enggak empat delapan dibagi lima? Tidak bisa Kalau tidak bisa maka kita loncati Enggak bisa kita hapus Jangan angka lima Karena enggak bisa Enam kali lima Enam kali lima Iya Kita coba angka enam Enam dikali delapan empat delapan Kemudian ada lagi us Delapan kali enam Loh sama berarti enggak usah Berarti berhenti sampai enam kali delapan Nah berhenti sampai sini Angkanya berhenti sampai sini Maka faktornya berapa saja? Faktornya berapa saja? Satu, dua, tiga, empat, enam Kita tulis semuanya Mulai dari satu, dua, tiga, empat, enam Delapan, dua belas, enam belas, dua, empat, empat, dua, delapan Nah ini tadi Jadi faktornya Faktornya Satu, dua, tiga, empat, enam, delapan, dua belas, enam belas, dua, empat, empat, delapan Terus kok banyak? Enggak apa-apa Yang penting semua bilangan itu bisa dibagi dengan empat puluh Oke sekarang ustada kasih Coba sekarang kalian coba ustada kasih angka kecil Angka enam Cari faktor dari angka enam Yang bisa silahkan jawab di kolom komentar Ada berapa saja Ustada tidak menerima jawaban suara Yang komen Ustada ambil lima teratas yang komen Ustada beri poin Enam, ayo dihitung dulu Cari faktor dari enam Yuk Faktor dari enam Siapa ini Ustada sebutkan? Ada yang sudah menjawab Lima anak teratas Waduh cepat sekali yang jawabin Yang pertama Andin Satu, dua, tiga, enam Andin dapat poin Alvin Satu, dua, tiga, enam Oke good Alvin dapat poin Firza Satu, dua, tiga, enam Dapat poin Seril Satu, enam, dua, tiga Boleh Tapi diurutkan ya Satu, dua, tiga, enam Empat anak Empat anak terakhir Abi Abi Satu Abi kalau menulis faktornya Tidak usah pakai perkaliannya Jadi tinggal Satu, dua, tiga, enam Gitu ya Abi Jadi yang dapat poin tadi Saya sebutkan lagi Andin Alvin Firza Seril Sama Abi Oke good Semuanya sudah bisa Satu, dua, tiga, enam Oke sekarang coba Ustada Itu satu Terang Dua Tiga Jadi faktornya Satu, dua, tiga, enam Gampang ya Kita lanjut ke Soal selanjutnya Soal selanjutnya Kita lanjut ke Materi selanjutnya Yaitu Kelipatan bilangan Kalau tadi faktor adalah Bilangan yang bisa dibagi Sekarang kelipatan Kalian pasti sudah paham Kalau kelipatan itu apa Macet Sebentar Kelipatan adalah Hasil perkalian Bilangan tersebut Dengan bilangan Asli Contoh Tentukan bilangan Kelipatan dua Maka kita bisa pakai Caka perkalian Satu kali dua 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 kali dua Empat Tiga kali dua Enam Empat kali dua Delapan Dan seterusnya Yang hafal perkalian Enak nanti Sudah bisa kelipatan dua Dua, empat, enam, delapan Sepuluh, dua, belas, empat belas Ini merupakan kelipatan dua Jadi ini loncat dua Kelipatan itu kayak bilangan loncat Jadi bilangan loncat dua Jangan loncat dua Gampang ya Jangan lupa Diberi tanda titik tiga Kenapa Karena ini Kalau kita lanjutkan Masih bisa banyak Bisa sampai satu juta Satu miliar Satu triliun Tapi kalau ditulis semuanya Nanti tangannya Capek Makanya kita tulis dengan Titik 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 Harus titiknya Harus tiga Jangan cuma dua Gini Titiknya tiga Satu Dua Tiga Itu untuk menunjukkan Kalau bilangannya Masih panjang Lanjut Soal selanjutnya Bisa Kita mencari Kelipatan bilangan Dengan Menggunakan Garis bilangan Contoh Tentukan Lima bilangan Kelipatan tiga Yang pertama Oke Ustaz sudah buat Garis bilangannya Boleh pakai cara perkalian Lebih mudah cara perkalian Sebenarnya Atau pakai cara ini Garis bilangan Jadi bilangan Kelipatan tiga Kita Bentar Oke Bilangan kelipatan tiga Berarti kesini Nol Dari nol Mulai tiga Nah Berarti ini Bilangannya tiga Dari ketiga kemana Ke enam Jadi loncat tiga Dari enam kemana Ke sembilan Dari sembilan kemana Ke dua belas Dari dua belas kemana Ke lima belas Ya Mbak Setelah ke lima belas Kemana ya Empat belas Empat belas Berapa Empat belas Empat belas Empat belas Empat belas Kemudian ke dua puluh satu Kemudian kemana lagi 24 24 Gampang ya 24 Maka bilangan Kelipatan tiga Karena ini tanya Lima bilangan Yang pertama Maka kita jawab Cuma lima Tiga Enam Sembilan Dua belas Lima belas Kalau pertanyaan Yang terbatas Seperti ini Lima bilangan Kelipatan Yang pertama Maka gak perlu Dikasih titik-titik-titik Karena soalnya Disuruh cuma lima Tapi kalau soalnya Seperti tadi Maka perlu Dikasih titik-titik-titik Begitu ya Nah kalau ini Pakai cara perkalian Bagaimana Tinggal dikalikan Satu kali tiga Sama dengan tiga Dua kali tiga Sama dengan enam Tiga kali tiga Sama dengan sembilan Empat kali tiga Sama dengan dua belas Lima kali tiga Sama dengan lima belas Lebih gampang ya Apalagi Kalau sampean Hapal perkalian Ada yang sudah hafal perkaliannya Sudah Sudah Ada yang Geleng-geleng Fahri geleng-geleng Belum hafal Ada yang sudah hafal Si pinter Penting hafal Kalian itu Oke sekarang Soal untuk kalian Jawabnya Di kolom komentar Ustazda Pantau lagi Siapa yang pertama Cari Cari Kelipatan Cari Empat Loh Loh Salah Cari Empat Bilangan pertama Dari Kelipatan Lima Yuk gampang Empat Bilangan pertama Dari Kelipatan Lima Coba siapa yang bisa jawab Kelipatan Empat Bilangannya Empat Oke Siapa tadi yang duluan Kok banyak yang jawab Angka lima Padahal kan Kelipatannya Banyak yang kurang tepat Ada yang sudah tepat Ada yang kurang tepat Busada cari lima Anak yang pertama Yang dapat poin Cuma lima Loh ya Eh empat Ya Busada bilangnya Empat Bilangan Tok Kalau saya menjawab lima Berarti salah Busada salahkan Waduh yang jawab Banyak sekali Busada Tadi bingung Oh ini ada yang pertama Kali Ramli Ini Ramli Pertama kali Betul Lima Sepuluh Lima Belas Dua Selanjutnya Ada siapa setelah Ramli ya Semuanya kok Jawab lima Kenapa jawab lima Abi juga betul Oke Abi dapat poin Ramli Abi Kurang tiga Anak lagi Putri Hasna Juga betul Good Oke Siapa lagi ini Alvin Oke Yang orang keempat Alvin yang jawab betul Orang terakhir Siapa ya Setelah Alvin Arza Oke Yang tadi disebutkan Ustazah berarti dapat poin Yang jawab lima Kenapa kok jawab lima Nak Kan empat Bilangan pertama Jadi empat bilangan pertama Kelipatan lima Maka Lima Sepuluh Lima Belas Dua puluh Sudah Sampai dua puluh Untuk karena Ustazah tanya Empat bilangan Pertama Karena masih banyak Yang salah Ustazah coba kasih soal lagi Sebutkan Tiga bilangan pertama Tiga bilangan pertama Berarti jawabannya nanti cuma tiga Dari kelipatan empat Ayo Kelipatan empat Yuk siapa yang jawab duluan Oke Empat lapan dua belas Siapa ini tak lihat deh Empat lapan Empat kali Tiga Cepet sekali yang jawab Cepet-cepetan yang jawab ini Naswa duluan Oke Naswa nomor satu Soal ketiga Poin pertama Untuk Naswa Selanjutnya siapa ini Banyak Banyak Nah ini hampir benar semua ini Kalau tadi kan masih ada yang salah Ini sudah benar semua Ada yang masih salah Andi masih salah nak Dicek lagi ya Yang benar Naswa Ramli Naswa Ramli Naswa Ramli Naswa Ramli siapa ini Cepet sekali ini Ada yang jawab empat Bilangan Ustazah minta cuma tiga Naswa Ramli Ih kok gak bisa ke bawah Seril Dapat lagi Seril Fahri Azam Kelebihan Angkanya ada enam Di situ Ustazah Ada empat Delapan Dua belas Enak Salah ya Ustazah Kemudian Bila Bila betul Oke Bila Hafiz Terakhir Yang dapat Poin terakhir Alvin Yang disebutkan Seril Dapat poin ya Dapat poin tambahan Tambahkan Tambahkan ya Soal kelipatan ya Salam Apa nak Itu Tadi ya Angka Angka empatnya Kepencet Angka lima Oh kepencet angka lima Jadi salah Saking bukunya ya Gak apa-apa Oke sekarang tugas kalian Tadi ada dua Ada faktor Sama kelipatan Itu beda ya Awas ketuker Kalau faktor tadi Yang kita buat Kalian pakai tabel Kalau kelipatan itu Bilangan loncat Ingat-ingat ya Tugas kalian Dicatat Kitabnya dibuka Yang coket-coket ini Siapa sih Tugas Buku kaket matematikannya Dibuka Halaman lima puluh empat Yuk halaman lima puluh empat Dibuka Ustazah tunggu Dilingkari nomor satu Tiga Dan lima Sudah Yang ayo berlatih Yang ayo berlatih Iya Halaman berapa us Halaman lima puluh empat Nomor satu Tiga Dan lima Tiga soal Tiga soal saja Dilingkari Sudah dilingkari Yang kedua Halaman lima puluh tujuh Ada dua soal Halaman lima puluh empat Sama lima puluh tujuh Sekarang halaman lima puluh tujuh Ayo berlatih Nomor satu Poin A B C Dilingkari Halaman lima puluh tujuh Halaman lima puluh tujuh Nomor satu Di buku Dilingkari Disulis 542 Satu Berapa us Berapa us Berapa us Halaman lima puluh empat Nomor lima puluh Dilingkari Dilingkari Kemudian Halaman lima puluh Nomor satu Poin A B 547 apa, Us? 547 nomor 1, 3, 5 547 nomor 1, poin A, B, C Nanti ditulis pakai caranya di buku tulis matematik Jangan jawabannya, Usata tidak menerima jawaban Gampang ya? Sudah? Sudah semua? Oke, sudah semua nanti Usata share juga di buku Biar tidak ketinggalan Yang ketinggalan nanti Usata share di buku-nya Oke, untuk hari ini Kita akhirin sampai di sini, terima kasih Terima kasih Perhatian dari Ustata Kurang lebihnya, Usata mohon maaf yang sebesar-besarnya Zoom-nya juga mau habis, waktunya ternyata Jawabannya boleh ditulis di buku Buku tulisnya, Us Biasanya nggak cukup 6 soal Selanjutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lelip zoom-nya Dada Ustazah Dada Ustazah Dada Ustazah Tidak ada, nak.